Intro Rombongan timnas Argentina telah tiba di Indonesia pada Jumat 16 Juni 2023 malam Rombongan tersebut terdiri dari para pemain, pelatih, ofisial dan perwakilan Federasi Sepak Bola Negeri Tengko atau AFA Dalam foto-foto yang diunggah oleh PSSI, Ketua Umum Erick Thohir hadir menyambut para pemain dan pelatih Selain Erick Thohir, ada pula Wakil Ketua Umum Zaidun Amali hingga sejumlah anggota Komite Eksekutif atau Eksko PSSI seperti Arya Sinulinga Arya menjelaskan bahwa momen penyambutan ini telah diatur agar membuat rombongan timnas Argentina merasa nyaman Hal ini agar kepercayaan negara-negara lain kepada Indonesia dapat semakin tinggi Disebutkan pula bahwa saat ini rombongan telah tiba di hotel setelah melalui perjalanan yang aman dan terkendali Dan kita memang memberikan suasana yang nyaman ya bagi timnas Amerika ini Memang Pak Erick memang ingin membuat mereka nyaman di tiba di Indonesia Jadi Pak Erick menyiapkan memang penerimaan yang baik dan khusus Dan juga dalam tadi sudah sampai di hotel dan mereka juga baik sana juga terkendali dan baik Jadi mudah-mudahan ini Pak Erick mengatakan bahwa mereka merasakan sebuah experience yang berbeda dibandingkan di tempat lain juga Jadi ini Indonesia bagus dan tujuannya juga kenapa Tujuannya supaya ini akan jadi perbincangan di beberapa negara bahwa ternyata Indonesia bisa menyambut timnas-timnas dari bahkan terbaik dunia ini bisa disambut dengan baik Dan memang target Pak Erick seperti itu tujuannya supaya nanti akan membuat kepercayaan negara-negara lain untuk ke Indonesia semakin tinggi Argentina dijadwalkan melawan Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno atau GBK Senayan pada Senin 19 Juni 2023 Laga Indonesia versus Argentina ini masuk dalam rangkaian FIFA Matchday edisi Juni 2023 Terima kasih telah menonton!